Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Willi Setiawan, di channel ini. Untuk video kali ini, memang masih merupakan pembahasan Microsoft Word ya. Masih lanjutan dari video yang sebelum-sebelumnya. Hanya bedanya, kalau sebelumnya itu kita membahas Microsoft Word yang di PC. Untuk kali ini secara khusus kita akan membahas Microsoft Word yang ada di smartphone. Ya, sehingga kalau teman-teman terkendala karena tidak ada laptop atau dan sebagainya, misalnya lagi travel dan sebagainya. Masih bisa beraktivitas untuk mengetik menggunakan Microsoft Word melalui smartphone. Di smartphone ada, jadi keluaran Microsoft juga. Keluaran Microsoft juga sama seperti yang di PC. Hanya nanti ada beberapa perbedaan. Nah, disini kita akan bahas melalui video ini. Oke, baik kita langsung saja. Ini saya tampilkan layar handphone saya. Pertama-tama jelas kita perlu menginstall dia. Jadi kalau untuk yang masih belum menginstall aplikasi Microsoft Office di smartphone, silakan bisa ke Play Store-nya. Ini sudah, sudah saya siapkan. Ya, jadi logonya seperti ini ya. Memang logo Microsoft Office gitu ya. Jadi disini nanti sudah komplit. Sudah ada Word-nya, sudah ada Excel-nya, ada PowerPoint-nya juga. Memang tidak selengkap kalau Microsoft Office yang di PC enggak. Oke, tapi setidaknya Word, Excel, dan PowerPoint sudah merupakan aplikasi Office yang standar biasanya gitu ya. Atau bisa juga misalnya tidak mau install satu paket, sendiri-sendiri juga bisa. Jadi Word sendiri, Excel sendiri, kita akan coba lihat disini. Saya akan back, kemudian... Ya, kita coba akan search disini. Misalnya hanya sama Word saja misalnya. Nah, jadi khusus hanya Microsoft Word saja kalau ini. Oh, sorry. Oke. Nah, ini. Khusus Microsoft Word kalau ini. Demikian pula kalau saya hanya mau Excel misalnya. MyE, microE, korup semua. Microsoft Excel, nah ini. Nah, jadi ini hanya Excel saja. Jadi tidak. Kalau tadi kan yang saya tunjukkan itu satu paket langsung, Office. Terserah, silakan sesuai kebutuhan. Nah, sebenarnya ada banyak ya, Office. Cuman untuk apa? Nah, ini ada Microsoft Office, ada WPS, ada Office Shoot, macem-macem. Cuman karena kita topiknya adalah Microsoft Office, microsoft Word. Jadi juga supaya nanti pembahasannya bisa nyambung gitu ya dengan topik yang sebelumnya. Kita pilih yang Microsoft Office, eh sorry, Microsoft Word. Ya, Word atau Office yang memang keluaran dari Microsoft. Oke ya. Jadi mengenai aplikasinya. Kemudian, kalau sudah, kalau sudah, nah ini. Aplikasinya ini. Ini sudah terinstall. Sudah terinstall, maka bisa kita buka saja. Nah, di sini untuk menambah, jadi sebentar saya berkecil. Nah, kurang lebih tampilannya kan seperti ini pada saat kita buka aplikasi Office tadi. Ini kalau Office ya. Tapi untuk yang Word atau Excel atau yang, yang apa namanya, personal gitu, tidak sama sih yang satu persatu, tidak satu paket. Kalau mau membuat file baru, itu ini. Ya, ada tanda plus ini. Nah, ini kita bisa memilih mau membuat dokumen apa gitu. Atau mau melakukan apa gitu istilahnya ya. Kita pilih yang documents. Pilih yang documents. Nah, ada tiga pilihan di sini. Ada Word, ada Excel, dan ada PowerPoint. Nah, kita di sini topiknya adalah Microsoft Word. Nah, kita akan pilih yang di Microsoft Word ini. Kita pilih ini, ada blank document. Nah, kalau saya buat perbesar. Nah, ini. Blank document. Ya, mungkin akan lebih enak kalau di landscape ya, handphone saya. Nah, ini bisa. Lebih gede tampilannya. Oke, ini ya, blank document. Saya klip blank document. Oke, ini masih loading. Oke, ini sudah tampil. Mungkin saya perkecil lagi aja. Nah. Oke, ini apa keyboardnya untuk ngetik. Ya, untuk ngetik. Nanti ini menu-menunya. Nah, satu perbedaan yang mendasar. Ya, ini juga terus rangsang juga tidak terlalu sering memakai ini gitu. Cuman, sudah pernah coba-coba gitu ya. Walaupun mungkin belum apa, eksplorasinya belum sejauh kalau yang di PC mungkin. Dan, tapi di sini memang lebih simple. Lebih simple. Tidak sekompleks yang di PC. Salah satu perbedaan yang paling mencolok menurut saya itu adalah, kalau di mana, di word untuk Android ini, word untuk smartphone ini, tidak ada ruler. Jadi, kita tidak bisa menampilkan ruler. Nah, tidak bisa menampilkan ruler, maka nanti kita otomatis tidak bisa ya. Atau mungkin kesulitan kalau mau melakukan pengaturan tabulasi. Ya, jadi mau, apa namanya, left tab, atau mau right tab, mau center tab, decimal tab, itu sepertinya belum tersedia di sini. Tapi, kalau ternyata ada, cuman saya yang kelewat, silakan sharing info juga di bagian komentar. Kita saling berbagi informasi. Oke, untuk yang pertama ini, mengenai menu-menunya dulu ya. Mengenai menu-menunya dulu. Oke, hmm, ini, di sebelah kanan ini, yang ada seperti panah kecil ini. Ini, bisa kita, kalau kita klik, Nah, dia akan, ada, oh, sebentar, apa, keyboardnya mengganggu ya, sebentar. Kita tekan, apa, back ya, di mana, di smartphone, kita tekan back. Back itu, kalau di sini, ini bukan. Nah, ya. Ya, jadi tekan back, supaya keyboardnya turun, sembunyi, gitu ya. Oke, ini tampilan secara full, kalau tidak ada keyboard, kalau keyboardnya, apa, tidak, tidak muncul ya, virtual keyboardnya tidak muncul, akan muncul, akan tampilannya sekurang lebih seperti ini. Menu itu bisa kita, ini adalah menu yang, apa istilahnya ya, shortcut yang tersedia. Ya, shortcut yang tersedia. Jadi, ini bisa kita geser ke samping. Nah, itu ya, bisa kita geser ke samping. Ups. Dan, nanti kita akan coba bahas, apa, menu-menu di sini. Oke, ini bisa kita geser-geser. Ini shortcut yang, ini apa, mungkin dianggap menu-menu yang sering kita pakai. Maka, dia langsung disediakan shortcut di sini. Nah, menu yang lebih detail itu kita bisa klik ini, yang di atas ini ya, ada huruf A, ada pensilnya ini. Kita bisa pilih ini, nah, ini yang tadi itu ya. Atau, bisa juga, ini saya tekan back lagi ya, tekan back lagi. Atau, bisa juga lewat sini, ini tadi, yang panah kecil di kanan, di pojok kanan. Ini, ini semoga tampilannya sama ya, di masing-masing smartphone, semoga tampilannya sama, atau paling nggak, semoga tampilannya mirip-mirip gitu ya, supaya nanti nggak bingung mengenai letak menu-menunya. Bisa lewat sini juga. Nah, kemudian yang kedua, untuk menyimpan nantinya, ini dia memang biasanya otomatis tersimpanin ya, dia tiap berapa lama sekali dia otomatis tersimpan. Sehingga, cara cepatnya bisa langsung klik ini, tanda centang di pojok kiri, ini langsung dia menyimpan otomatis, ya, dengan nama ini. Jadi, kita nggak bisa mengubah-ubah, gitu. Atau, kalau kita memang mau mengatur penyimpanan, bisa di sini, yang tanda titik 3 ini, di pojok kanan atas. Kemudian, nah, kita bisa pilih ini, save as, seperti biasa. Jadi, kemudian kita bisa nanti, apa, membuat sama filenya apa, mau disimpan di folder mana, dan sebagainya, seperti biasa. Oke, saya back lagi. Kemudian, yang berikutnya, ini undo ya, seperti biasa, tombol undo, karena di sini kita nggak bisa ctrl-z, gitu ya. Oke, kemudian, berikutnya adalah menu yang lebih detail. Nah, tadi ini kan saya katakan, ini itu adalah shortcut, gitu ya, shortcut, bisa kita geser-geser. Nah, menu lebih detailnya itu ada di sini tadi, ini ya, atau di atas ini, pena, save as yang ini. Nah, kemudian ini, di sebelah kiri ada home menu. Nah, ini bisa kita pilih, bisa kita klik. Nah, ini ya. Jadi, kalau di Microsoft Word, itu kurang lebih, ini saya juga sudah buka, ini, untuk pembanding. Nah, kurang lebih itu ini, ada home, insert, aduh, kok lama, design, kemudian layout. Ini kan kalau di Microsoft Word, menu-nya seperti ini. Nah, kalau yang untuk smartphone, seperti ini, kurang lebih, ya. Kelihatan banget, lebih simple. Kita akan, nanti akan bahas beberapa, lebih detailnya. Ini cuma untuk pengantar dulu, mengenai apa, penempatan menunya. Kita lihat di bagian home. Home itu isinya adalah, ya, pengaturan font, kemudian tebal italic, dan sebagainya. Ini untuk, seperti yang stabilo itu, warna huruf, kemudian menghapus seluruh format. Ini juga seperti yang di Microsoft Word, di PC. Kemudian, font formatting itu isinya adalah, oh, hanya, hanya dua ini. Subscribe dengan superscript, ya, pangkat dengan index, eh, kualit. Index dengan pangkat, gitu ya. Subscribe itu yang, eh, subscribe itu yang index, superscript itu yang pangkat. Kemudian, itu font formatting, ya, tadi ini font formatting. Kemudian, ada bullets, sama, nanti ada numbering. Cuma, kemarin kayaknya, saya coba nggak sedetil atau nggak sekompleks yang di PC. Nanti kita akan coba, kita akan coba juga. Nah, terus ini ada pengaturan, eh, apa, indentasi. Indentasi, ini pengaturan indentasi yang ini itu, kalau di Word itu seperti yang ini. Nah, persis seperti ini penggunaannya. Oke, kemudian, nanti ini, ini kemarin saya coba untuk membalik, nanti kita akan coba juga. Kemudian, alignment ini, ya, horizontal alignment, mau di kiri, tengah, kanan, non-justify. Kemudian, ada paragraph formatting. Paragraph formatting itu nanti kita bisa mengatur indentasi secara khusus. Ini nanti di dalamnya ada first line indent atau hanging indent. Nah, ini ya, first line atau hanging. Jadi, untuk indentasi masih tertolong dengan menggunakan ini, walaupun kita tidak bisa mengatur secara manual. Ini mau, apa, indentasinya mau ditarik sejauh berapa inci atau sejauh berapa centi, gitu ya. Kita nggak bisa mengatur seperti itu. Oke, ini special indent, kemudian line spacing ini ya, paragraph spacing kita bisa atur. Satu, satu setengah, dua, dan sebagainya ada di sini. Ini back-nya ini ada di back, tombol bootnya juga. Oke, kemudian, nah ini, ini adalah yang before after. Maka, kalau kita memang, apa, perlu menghilangkan, ya, kalau di word itu kan ini, di layout, kemudian, nah, ini before after ini. Kalau memang ini perlu kita nolkan, ya, memang perlu kita nolkan, mungkin memang aturannya membuat, misalnya membuat makalah, gitu, aturannya harus di nolkan semua, maka ya, kita remove ini nanti. Itu ya, itu kurang lebih. Seperti itu. Kemudian, style itu adalah, ini, untuk pengaturan heading, gitu ya, style itu. Heading kemarin kita akan pakai untuk, secara khusus ya, kita pakai untuk membuat daftar isi, itu ya, table of content. Cuman, nah, di sini kok sepertinya saya tidak, atau belum menemukan, gitu, makanya itu sekali lagi, kalau ada yang menemukan, saya yang terlewat, gitu, silakan bisa berbagi ilmu di bagian komentar, ya. Oke, saya kira itu untuk yang bagian home, ya, kemudian, untuk insert, insert itu ini untuk, apa, membuat ini, oh, apa, membuat halaman baru. Ini kalau nggak salah seperti, ctrl enter mungkin, ya, jadi, break, gitu ya, break yang page. Kita akan coba nanti, untuk membuktikan. Kemudian, table, kemudian, gambar, kemudian, shape, itu yang bulat kotak, nah, ini ya, garis panah, dan sebagainya. Nah, kemudian, ada text box, itu ini sama seperti shape, cuman, ini khusus sih, khusus memang untuk membuat tulisan, walaupun sebenarnya shape pun kan juga bisa kita, apa, bisa kita isi tulisan, gitu, bisa kita isi tulisan. Nah, kemudian, ada header, footer, sama, ada page number, equation, nah, equation kemarin saya coba, apa, tidak, ada menu khusus, kalau di word ini kan saya insert, kemudian saya pilih ini, equation. Nah, munculin, nah, lalu di atas kan sudah langsung adalah menu-menu dari khusus equation, ya, ada pecahan, ada pangkat, ada akar, integral, apa, sigma, dan sebagainya. Nah, tapi kemarin ini saya coba, tidak, tidak ada, dia hanya berubah jenis font-nya menjadi mat type, gitu ya, jenis font-nya hanya berubah menjadi jenis huruf yang khusus untuk matematika, cuman, simbol-simbol khusus yang seperti ini, kok, saya belum menemukan, jadi kita akan coba lihat. Oke, ya, footnote, endnote ini tidak, belum-belum menang saya coba, tapi ini biasanya untuk ini kayaknya, catatan kaki, gitu ya, kalau di bahasa Indonesia ada catatan kaki, gitu. Oke, ini untuk insert, kemudian draw, draw ini, apa namanya, oh, ini bisa, nanti bisa apa ya, semacam kita bisa coret-coret, dokumen ini bisa kita coret-coret secara digital juga, gitu ya. Nah, ini beda, kalau di, nggak tahu, kalau di sini ada nggak ya, saya juga belum pernah menemukan kalau yang di PC, mungkin ada, mungkin, atau mungkin, nggak tahu ya, saya belum, saya belum tahu. Oke, itu draw, kemudian layout, layout ini ada margin, kemudian ada orientation sama, kemudian ukuran kertas, kemudian column, kemudian break, ada break juga di sini. Oke, itu kemudian review, review itu, oh, ini ya, untuk apa, spelling and grammar, kalau di, apa, kalau di Microsoft Word, seperti itu ya, ada di, ini, review, kemudian, nah, ini, spelling and grammar. Jadi, ngecek, sesuai, tapi sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Kalau kita pakai standarnya bahasa Inggris, ya, maka, dia ngeceknya ya, sesuai bahasa Inggris, makanya dulu, di video yang sebelumnya, saya ketik, apa, teh gitu ya, teh, teh maunya. Tapi, dikira saya salah ngetik, seharusnya, menurut sistem ya, menurut Microsoft Word-nya, saya ngetik, teh, teh, makanya langsung di auto-correct menjadi, teh. Nah, itu salah satu contohnya, spelling and grammar, jadi dia bisa auto-correct sesuai dengan bahasa yang dipakai. Oke, kemudian, saya kira itu, ini, kita skip saja untuk ini. Oke, kemudian, view, view itu, oh, hanya, ini, ingin tampilan yang seperti apa, ini kan mobile ya, di smartphone, maka nanti ada tampilan khusus. Itu sebenarnya, sama kalau di Microsoft Word, nah, di bawah ini juga, ini ya, di bawah ini. Suatu besar dulu, supaya kelihatan, nah, ini. Jadi, hanya mengubah tampilan, bukan, 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 bukan dalam artian tampilan yang di print, bukannya, tapi tampilan di layar editor kita, tampilan di layar monitor kita. Nah, itu bisa seperti ini, ini jadi seperti, nah, oh, ini masih kosong, jadi nggak terlalu kelihatan bedanya, yang normal yang tengahnya biasanya. Ini tampilan web, nah, jadi, ya, seperti loss gitu ya, kurang lebih. Oke ya, kurang lebih itu, kita akan coba sekarang, beberapa hal yang, yang apa namanya, yang bisa kita bahas secara khusus gitu ya, yang bisa kita bahas secara khusus. Oke, yang pertama adalah, hmm, biasanya kalau kita mulai mau mengetik, kita akan atur kertas dan sebagainya, nah, itu ada di layout tadi ya, ada di layout. Ada di layout, kemudian margin, oh, sebelum margin tuh ukuran kertas dulu tadi. Ukuran kertas ini, nah, ini bisa kita pilih ini, ya. Ini, oh, ini terbatas. Iya, sepertinya ya, hanya tersedia ini saja. Jadi, beda kalau di word ini kan kita bisa custom. Layout, kemudian size, nah, kita bisa, nah, kita bisa custom ukuran kertas. Kalau di sini, sepertinya tidak. Tidak hanya yang tersedia di sini. Tapi biasanya sih, kalau saya pribadi, ya, saya pribadi, biasanya antara legal atau A3 atau A4 atau A5. Ada satu lagi full skip, cuman nggak ada full skip. Full skip itu 8,5 x 13 inci itu ukuran kertas folio yang panjang gitu ya. 8,5 x 13 itu full skip. Kalau legal itu 14 inci, selisih 1 inci. Oke, ini ukuran kertas, tadi kita pilih yang A4 dulu misalnya. Standar ya, A4. Oke, kita sudah pilih A4. Eh, masih layout ya. Kemudian orientation masih portrait sama. Duh, mana? Orientation. Kok nggak muncul pilih A4. Margin, ini sudah. Oh, sorry, margin belum ya. Tadi size. Size itu tadi A4 sudah benar. Kemudian orientation. Kok nggak mau yang? Ini dia portrait, dia portrait. Kalau saya buat apa tadi orientation. Apakah saya melakukan kesalahan ya? Oke, nanti kita coba di berikutnya ya. Semoga kita biarkan dulu, karena memang kebetulan kita pakai yang portrait. Jadi kita biarkan dulu aja. Oke, kemudian ini di layout. Kemudian, nah margin ya. Nah, margin ini kemarin saya coba mengenai satuan. Nah, mengenai satuan tuh nggak bisa. Jadi dia, mana ya? Custom. Ini bisa di custom kalau margin ya. Bisa di custom. Nah, dia selalu dalam inci mintanya. Jadi nggak bisa. Kemarin kita coba tambahin cm, cm gitu. Nggak bisa. Ditolak. Jadi dia ini hanya bisa menerima. Nah, hanya bisa menerima. Apa? Angka. Bisa menerima angka. Nah, maka kalau demikian terpaksa. Nah, kita menghitung. Atau nggak usah menghitung, kita lihat yang di Word aja. Kita lihat di Word disini. Nah, kebetulan ini masih tersimpan ya. Nah, ini dari settingan yang video-video sebelumnya. Misalnya, kita diminta membuat pengaturan margin 4, 4, 3, 3 gitu ya. Atas itu 4. Kemudian kiri itu 4. Bawah itu 3. Kanan itu 3. Maka pengaturnya kan seperti ini. Top sama left-nya itu 4 cm. Bottom sama right-nya itu 3 cm. Maka, 4 cm itu adalah 1,58 inci. 1,58. Maka, tinggal kita ketik. 1 titik. Ini ya. Tanda titik. Pokoknya tanda koma ya. Disesuaikan dengan bahasa masing-masing. 1,58. Oke. Kemudian. Aduh, kok kecil banget. Saya ketik. Nah, 1,58. Atas dan kiri. Ini pun sama. 1,58. 1,58. Kemudian. Yang sebelah. Ini satunya. Eh, ini tadi ya. 1,18. 1,18. 1,18. Ini 1 titik. 1,8. Kemudian bottom juga. 1,18. Nah, dia hanya bisa menerima inci. Ini kalau saya hapus pun bisa ini. Jadi, tulisan in ini ya. Tulisan in ini. Kalau saya hapus bisa. Kok ini yang kehapus? Ininya. Nah, ini ya. Loh. Sebentar. Oh, sorry. Saya berusaha pakai keyboard-nya. Keyboard-nya komputer. Agak sedikit beda nyambungnya. Nah, ini ya tadi. Saya tekan ini tadi. Tombol ini. Tombol backspace yang di virtual keyboard-nya. Dia kan 1,18. Nah. Sudah gini aja bisa. Nanti dia akan otomatis terbaca sebagai inci. Ya, terbaca sebagai inci. Aduh. Salah. Saya tekan tombol back. Tombol back. Layout. Margin. Tadi. Custom ya. Ini tadi. 158 ya. 158. 158 sama 118. 158. Kemudian. Kemudian. Nah, itu otomatisnya saat tekan dan dia otomatis muncul itu. Jadi, dia nggak mau langsung ke bawah. Ini seharusnya tadi. Ini juga. 158. Kemudian kanan itu 118. Kemudian bottom setelah. Oke. Nah, sudah. Jadi, ini tadi. Inci-nya boleh dihapus. Ini nggak masalah. Nah, dia kan. Kalau ini saya simpan. Nah, begini ya. Oke. Saya. Ini ya. Nggak ada tombol simpan ya. Langsung dia langsung ter-apply. Saya tekan tombol back ini. Nah, ini ya. Sudah. Ya, otomatis. Nah, kan dia otomatis. Jadi, inci kan semua saya hapus. Ya, in saya hapus. Dia kan terbaca yang inci. Karena defaultnya. Jadi, itu margin sudah. Kemudian tadi size sudah. Column ini sama sih. Cuman nggak perlu kita bahas ya. Membuat. Membuat berapa kolom gitu. Ini juga kalau kita tekan. Nggak ada keterangan. Ya, dia undo kemana. Oke. Ini kalau ada di sebelah sini ya. Oke. Nggak apa-apa. Kemudian itu ya. Kemudian layout ini sudah untuk persiapan. Biasanya kita. Untuk yang di home lagi. Di home lagi. Ini biasa ya. Bold. Italic. Underline. Coret. Atau strike. Kemudian jenis huruf ini. Ukuran huruf ini. Itu di home. Kemudian ini tadi stabilo. Ini mengubah warna color. Eh, color. Mengubah warna huruf ke warna color. Kemudian ini membersihkan format. Menghapus semua format ya. Kemarin sama di video yang di PC. Kemudian tadi font formatting. Font formatting itu subscript. Ya, subscript sama superscript. Tidak perlu kita bahas. Ini gampang bisa dipakai. Nah, ini sekarang kita coba. Bullet and numbering. Bullet and numbering. Sebentar. Ini saya ubah dulu ke posisi sebelah. Oh, ini tadi. Kepencet ini. Ya, mantis. Nanti kita akan lihat. Ini apa sih? Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, ini ya. Dia sudah di sini. Jaraknya kan. Ini kelihatan 4 inci. Jaraknya jauh banget. Oke. Microsoft 365. Oh, ini saya hide saja ya. Dismiss. Oh, ada situ lagi. Dismiss. Oke. Oke, ini apa? Marginnya tadi. Hasil marginnya tadi. Oke. Kemudian. Bullet and numbering. Bullet and numbering. Oke. Kita coba. Oh, kita coba buat paragraf dulu ya. Paragraf itu saya sudah tadi menyimpan di sini. Nah, tinggal. Tinggal di. Saya block saja ini. Oke. Copy. Kemudian kembali ke sini. Nah, saya. Oke, sini saat. Klik kanan. Oh, nggak bisa pakai mouse. Harus pakai tutup cara. Cara smartphone. Jadi. Saya pencet lama gitu ya. Saya pencet lama. Nah, kemudian. Loh, tombol face-nya kok. Tidak nyala. Saya let all. Copy. Kemudian ke sini. Wow. Kok nggak bisa face ke sini ya? Coba yang saya simpan dulu. Ini ya. Jadi. Sudah saya simpan. Masih kosong. Masih blank. Kemudian kalau mau ngedit ini. Mau gambar pencil in untuk ngedit. Tidak nyala. Kemudian coba. Sopos lagi. Loh. Tidak malah. Kenapa ya? Coba saya close dulu. Saya copy. Aplikasinya tadi lagi. Nah, ini ya. Itu dia. Yang terakhir kita buat. Oke, saya ini. Saya. Nah, ini mau. Ini baru mau. Ini ya. Loh? Kok cuma halo saja? Waduh. Ya. Select all. Nah, akhirnya. Nggak tahu. Kemarin saya juga pernah ngalamin. Kemarin saya mau mengubah-ubah ukuran. Ukuran apa? Ukuran shape gitu ya. Pertama bisa. Tiba-tiba nggak bisa. Itu kemudian. Itu tadi saya coba. Saya keluar. Saya tutup aplikasinya. Saya close semuanya. Kemudian saya coba buka lagi. Baru bisa. Bisa normal. Nggak tahu itu apakah saya tidak sengaja melakukan kesalahan. Atau memang ada sedikit trouble di smartphone saya. Nggak tahu. Semoga tidak terjadi lagi. Oke ya. Kita bisa lanjut. Sekarang. Maaf atas kendala teknis barusan. Ini tadi saya coba buka menu lagi. Ini keyboardnya. Ini keyboardnya. Nah. Kok marginnya naik banget ya. Margin. Oh masih. Masih 158. 158. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Kemudian tadi ke halaman home. Kita coba bullet and numbering. Nah. Kemudian ini ya. Kalau ingin munculkan keyboard lagi tadi. Pencet ini lagi. Pencet ini lagi. Oke. Tuh. Mana tadi. Tuh. Ini ya. Turun. Kemudian. Eh enggak. Ini kemudian. Loh mana. Nah. Ini. Kemudian kita tekan. Oke. Loh kok hilang lagi. Oh. Gak bisa. Oh iya. Kalau saya klik pakai mouse ini. Gak bisa dia. Oke ya. Jadi saya nanti. Pulak balik ini aja. Nah. Oke. Kemudian tadi. Kita coba bullet and numbering. Bullet numbering tuh ini. Nah ini ya. Moga-moga. Tidak tentu ada sedikit kayak kursor bulat kecil. Kita coba. Ini saya tekan enter dulu. Kemudian. Disitu. Ini. Yang numbering. Kita coba numbering. Nah ini ya. Satu. Misalnya ini numberingnya kita buat. Apa. Halo gitu ya. Jangan makanan lagi ya. Biar enggak lapar lagi nanti. Kemudian dua. Sama sih disini. Halo juga. Halo. Nah kalau mau menyisipkan. Menyisipkan. Sama sih. Nah disitu. Terus kemudian saya enter. Nah sama ya. Halo. Oke. Itu numbering saya kira sama. Cuman ya ini saya tidak. Atau belum ya saya. Belum bisa menemukan. Pengaturan lebih detail mengenai numbering. Jadi. Apa. Mau membuat numbering dari urutan keberapa itu saya belum menemukan disini. Oh ini kalau kita matikan ya. Baru saja. Ini saya nyalakan lagi. Oke. Kemudian saya coba kesini. Kiputnya saya turunkan dulu. Tadi mana ya. Numbering. Nah dia hanya pilihan. Hanya pilihan ini saja. Kecil banget ya. Oh ini. Halamanya yang dibesarkan. Yang bawah gak bisa dibesarin. Jadi ini itu. Angka biasa seperti ini ya. Kita langsung coba aja. Kita klik aja. Sublog ini. Kalau ini tuh yang ada kurungnya. Nah itu ya. Oh dia mesti balik ke sini. Ini Romawi. Nah itu ya. Oke dan seterusnya nanti bisa di. Kecil banget sih tulisannya. Oke itu numbering. Kemudian kalau bullet sama. Bullet itu ada di. Biasa back. Biasa back. Kemudian bullet tuh naik. Satunya. Eh mana kulitnya. Nah. Mirip sih ini simbol-simbolnya ya. Kaya saya pakai yang ini. Yang kayak tanda panah kanannya. Nah itu ya. Oke. Kurang lebih itu mengenai bullet and numbering ya. Saya tidak menemukan itu tadi pengaturan khusus ya. Jauh lebih komplek yang di Microsoft Word. Kita bisa atur. Dari urutan keberapa dan sebagainya. Oh iya. Terus ini. Ini kan dari tengah posisinya. Kalau kita kepingin. Mengatur. Apakah dia memang di tengah sini. Atau dia harus di sebelah kiri. Pinggir sini. Itu caranya adalah. Tadi itu. Pakai yang. Apa. Indent. Increase indent. Atau decrease indent. Saya di block dulu ya. Di block dulu gitu. Terus kemudian ke home. Tadi itu. Oh masih di home. Masih di home ya. Belum pindah. Kemudian tadi itu ada di bawah. Nah ini. Ini. Atau ini. Ini kalau ini kan semakin ke kanan. Semakin menjorok. Kalau ini dia ke kiri. Dia ke kiri. Nah. Ini kalau kita klik ini ya. Dia ke kanan. Kanan terus. Ingat ini. Pengaturan ini berlaku untuk. Satu paragraf. Satu paragraf. Ini dalam paragraf. Oh. Karena saya block ya. Karena saya block. Sehingga. Kena semuanya. Kalau saya hanya klik disini saja. Nah. Tetap ikut. Karena ini kan satu paket. Satu paket numbering. Oh sorry. Satu paket bullet. Ya. Pokoknya bullet. Atau numbering dia kan. Apa. Satu paket istilahnya gitu ya. Akan beda kalau yang di atas ini. Nah. Di sini. Saya perfecilkan dulu. Saya block ini. Saya copy. Kemudian. Ini saya. Saya enter. Kemudian saya paste ke sini. Aduh. Kena. Apa. Kena. Bullet. Saya hapus saja bulletnya tadi. Ini ya. Tinggal kita matikan saja. Kalau ini kan. Katut ini ya. Katut bulletnya ini saya matikan. Nah. Oke. Nah maka tadi kan yang mau saya tunjukkan. Dia di paragraf kedua ya. Ini paragraf. Ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Di paragraf kedua. Kalau saya increase indent. Nah. Dia kan hanya paragraf ini aja yang bergerak. Yang atasnya tetap gak ikut. Oke. Itu. Terus kemudian. Nah ini jarak. Nah ini before after tadi ya. Maka. Ini saya block dulu aja semuanya. Langsung saya select all. Ini ya ada select all. Select all ini. Saya select all. Kemudian langsung ke. Menu. Ini saya. Tekan tombol back lagi. Supaya keyboardnya turun. Kemudian di menu ini. Di home ya. Di home itu di. Paragraf formatting. Nah ini ya. Paragraf formatting tadi. Di home. Kemudian paragraf formatting. Kemudian. Ini remove. Dia remove. Artinya dia. Ada spasinya. Maka ini saya klik remove. Oke. Sudah damped. Kemudian setelah itu. Tadi sekalian ya. Untuk. Ngatur. Apa. Line spacing. Jarak. Spasi paragraf. Di ini ya. Paragraf formatting juga. Line spacingnya ini. Nah ini dibuat. Satu setengah misalnya. Nah. Oke. Kemudian sekalian. Ini. Ngomong kita ada di bagian paragraf. Special indent. Nah ini ya. Special indent. Kita mau. Pakai. First line. Nah kayak gitu ya. Seperti di. Isi sama persis. Atau mau yang hanging. Nah. Itu. Ini paragraf ke. Satu. Nah ini ya. Paragraf keduanya. Belum ikut berubah. Ingat. Ingat selalu berlaku untuk satu paragraf. Atau. Beberapa paragraf kalau kita block. Yang ini pun sama. Misalnya ini mau saya beri hanging indent juga misalnya. Oke. Seperti itu. Oh. Tidak bisa di scroll. Oke ya. Itu. Kemudian. Paragraf saya kira itu ya. Yang sering kita gunakan. Saya kira. Sudah. Oh tadi ini. Yang saya janjikan. Oke. Saya kebiasaan scroll pakai mouse. Nah. Kalau kita lihat ini. Dia kan posisinya kan. Norm apa ya. Ya normal. Tapi dalam. Normal dalam tanda kutip ya. Dalam keseharian kita. Normal kita kan. Dari kiri ke kanan. Itu ya. Nah. Kalau kita pakai ini. Dia kan kebalikan dia. Dari kanan ke kiri. Kita coba klik. Nah. Ya. Dia benar hanging. Tapi hangingnya. Di sebelah kiri. Hangingnya di sebelah kiri. Oke. Jadi. Membalik gitu ya. Membalik bacaan. Arah bacaan kurang lebih. Mungkin istilahnya gitu. Oke. Kemudian. Justify ini. Rata kanan kiri. Nah. Seperti itu. Biasa. Kemudian. Di sini juga. Dibuat. Kalau mau dibuat justify. Ini. Ya. Kurang lebih itu. Oke. Untuk paragraf. Saya kira. Itu sih. Pengaturan indentasi. Sudah. Nah. Tabulasi kita gak bisa. Yang saya katakan itu. Beberapa. Saya coba. Mencari. Gitu. Ada. Tetapi. Sorry. Ada itu dalam artian. Gini. Di keyboard. Di keyboard virtual ya. Di keyboard virtual itu. Nah. Di sini kan tidak ada tombol tab memang. Gak ada tombol tab. Nah. Saya pernah mencoba mencari. Tapi saya belum pernah install. Itu ada di. Di playstore. Ini coba di. Di cek ya. Di store itu. Ada. Apa. Meng install. Jadi menginstall virtual keyboard yang. Lain gitu. Jadi menginstall virtual keyboard tambahan. Di situ ada beberapa yang. Ada tombol tabnya. Jadi. Walaupun kita gak bisa ini. Gak bisa. Apa. Melakukan pengaturan tabulasi. Ada left tab. Right tab. Center tab. Desimal tab. Dan sebagainya. Tapi setidaknya kita bisa. Menekan tombol tab. Nah. Kita bisa menekan tombol tab. Artinya kita bisa. Merapikan. Nanti. Kalau ada titik 2 gitu. Bisa kita rapikan. Supaya lurus. Gitu ya. Tapi hanya sebatas itu. Sepertinya. Saya belum menemukan. Yang lebih jauh. Apa. Lurus. Tapi yang untuk di sebelah kanan. Untuk keperluan daftar isi. Itu saya belum. Saya belum menemukan. Ya. Maka nanti sekitar lagi. Kalau. Ada yang bisa menemukan. Bisa berbagi. Komentar di bawah. Oke ya. Itu saya kira untuk bagian. Pertama ya. Mengenai. Menu-menu dasar. Atau apa. Pengaturan dasar. Format dasar. Font. Kemudian. Apa. Paragraf. Indentasi. Dan sebagainya. Kemudian. Bulet. Termasuk bulet numbering ya. Termasuk bulet numbering. Itu karena semua ada di bagian home. Itu ya. Kemudian. Berikutnya. Insert. Insert itu. Picture. Shape. Kita coba apa. Kita coba yang. Apa. Header footer dulu. Kemudian nanti. Page number. Coba header footer. Ini sama sih. Saya klik header footer. Nah. Dia langsung akan. Ini ya. Kelihatan kayak. Non aktif. Tetapi bagian headernya. Saya tekan tombol back lagi. Nah. Bagian headernya dia aktif. Ini sama sih juga. Kalau. Kalau apa. Saya ketik sesuatu gitu. Willy misalnya. Ini juga bisa kita. Ini ya. Kalau. Apa. Ukuran. Ukuran. Jenis. Farah. Dan sebagainya. Mau kita atur. Kita bisa juga. Seperti biasa sih. Standar. Kita. Select gitu. Kemudian kita disini ke. Home lagi. Ke room. Nah. Sudah. Kita pilih misalnya. Fontnya apa. Fontnya tuh mau. Times New Roman ini. Kayaknya gak bisa search ini ya. Iya gak bisa search jadi. Eh salah. Jadi. Harus kita scroll ini. Nah. Kita scroll. Loh kok pilihnya hanya ini. Loh. Kemarin saya menemukan ada Times New Roman. Loh kok ini gak ada ya. Kita coba saya kesini lagi. Saya. Select all. Select all. Saya akan coba. Ubah. Jenis hurufnya. Ini ya kalibri. Saya tekan. Loh iya kok gak ada ya. Kemarin ada loh bener. Sohere. Kemarin ada jauh lebih banyak fontnya. Coba lagi ya. Saya back. Kemudian ini. Saya. Turunkan. Saya simpan lagi. Saya simpan lagi. Kemudian coba saya close lagi. Masa. Masa error ya. Saya close dulu. Kemudian saya buka lagi. Oke. Oke ya. Saya edit lagi ini. Saya edit lagi. Kemudian saya. Select all. Select all tuh. Jadi bisa ini ya. Klik tombol ke kiri ini. Ini kan dia kan kayak semacam. Tadi spelling grammar tuh ya. Dia mau apa. Menawarkan kalimat yang bener. Atau kata yang bener tuh apa mestinya. Kita tekan tombol kiri ini. Kemudian. Select all. Kemudian. Kita coba tadi. Disini. Kalibri. Loh. Kok tetep. Wah ini. Oke dah. Gak apa-apa. Seadanya dulu. Mungkin saya melakukan ada kesalahan ya. Swear. Kemarin saya coba ada. Banyak. Makanya kemarin saya harus. Ingat banget. Saya scroll sampai ke bawah gitu. Scroll banyak banget. Oke. Gak apa-apa. Seadanya dulu. Tapi yang jelas. Pengaturan. Pengaturan jenis huruf ada disini. Tuh ya. Pengaturan jenis huruf ada disini. Saya tekan tombol back. Oke. Ini saya ubah. Misalnya. Saya ubah. Apa ya. Area aja ya. Yang masih standar juga. Oke. Sudah saya ubah. Kemudian yang di. Atas juga. Tadi kita akan ke. Header footer. Header footer. Headshot. Kemudian. Header footer. Oke. Nah ini ya. Header. Ini tadi ya. Saya pilih ini. Saya seleksi ini. Kemudian. Sama. Mau mengubah. Cuman bedanya kan. Kalau di PC. Ini di blok. Langsung muncul disini ya. Ada pilihan. Fontnya apa. Warnanya apa. Ukuran berapa. Kalau ini. Kalau ini enggak. Ini saya tekan ini pun. Nah. Hanya pilihan paste. Hanya pilihan untuk paste. Pilihannya mau paste yang seperti apa. Oke. Oke. Ke sini. Kemudian tadi di home. Kemudian. Nah ini. Misalnya ini diubah jadi. Arial juga aja yang sama. Oke. Sudah saya ubah. Ukurannya juga 12 misalnya. 12. Selesai. Kalau selesai ini. Nah ini ada ya. Khusus header footer. Ada pengaturan khusus header footer. Mau menambahkan page number lewat sini bisa langsung. Atau. Ini kan khusus di dalam header footer. Atau mau di luar juga bisa. Kita coba akan close dulu aja. Ini close header footer. Sama ya. Close ini bisa. Atau. Apa. Tab di. Apa. Tekan di. Area luarnya juga sama. Sama seperti yang di PC. Ini saya tekan yang close aja. Nah tadi ini ukurannya sudah 12 belum ya. Saya lupa. Select all. Kemudian. Oh masih 11. Saya ubah jadi 12 dulu misalnya. Oke. Oh kalau seperti ini dia. Apa. Header nya gak. Gak kelihatan ya. Footer nya juga gak kelihatan. Ini. Ini print layout. Nah di print layout kelihatan. Oke. Tadi kepencet mungkin. Oke ya. Kemudian. Nah lebih enak nih. Page number tadi. Iya page number. Page number itu. Kita kesini. Menu lagi. Kemudian. Ups. Saya masih penasaran dulu ini. Masih gak ada. Ya sudah lah. Oke. Ke insert. Kemudian ke page number. Nah ini ya page number. Nah ini sudah ada pilihannya. Mau di sebelah mana. Sebelah kiri atas. Tengah atas. Kanan atas. Atau kiri bawah. Atau kiri bawah. Tengah bawah. Kanan bawah. Kita coba yang di. Tengah bawah. Tengah bawah. Nah ini. Ini pengaturan khusus. Dia muncul di pengaturan khususnya header footer. Page number ini kita lihat ada pengaturan khusus apa. Ini pengaturan khusus number. Nah ini. Ada formatnya. Format numbernya mau seperti apa ini. Nah. 1, 2, 3 biasa. ABC. Rumah kecil. Nah ada disini. Tuh ya. Ini ada. Jadi bisa terfasilitasi untuk yang ini. Terus kemudian. Include page count. Oh jadi biasanya kan. Halaman sekian dari sekian halaman. Coba centang ini. Nah ini. Sekian dari sekian. Ini kalau mau menghapus page numbernya. Kemudian kemarin di pengaturan page number itu. Kita sempat mengatur. Ini ya. Different first page itu ada kemarin. Sebentar ya. Saya coba cari. Different first page. Different first page itu. Apakah di layout. Oh saya. Tutup dulu header footernya. Itu dimana ya. Different first page. Ini jelas bukan. Orientation. Oh ini dia berubah sekarang. Oh enggak. Hehehe enggak juga. Maaf. Saya kira berubah jadi. Landscape. Size itu juga bukan. Column juga bukan. Dimana ya. Header footer. Header footer. Oke. Oke nanti ya. Sambil. Sambil kita lanjut. Nanti semoga ketemu. Oke ya. Ini saya kira header footer. Termasuk untuk halaman. Sorry. Kecil banget tadi ya. Dari footer. Untuk pengaturan halaman juga. Sama. Jadi. Contoh ya. Disini langsung saya akan. Nah. Disitu. Itu saya. Tekan enter. Tekan enter. Sama ya. Tekan enter. Bullet nampusnya akan pasti hilang. Terus kemudian. Saya back. Pokoknya kalau ingin menurunin keyboard. Back ya. Tombol back untuk hilangin keyboard. Kalau kalau ingin munculin keyboard. Silahkan tap. Layarnya. Kita akan coba yang brick tadi. Brick itu di. Insert. Blank page. Nah. Jadi bener. Blank page ini seperti. Apa. Control enter. Atau brick. Ya. Brick page. Page break. Oke. Itu kemudian. Tadi. Masih di bagian insert. Itu yang belum. Blood number ini sudah. Picture sekarang. Picture. Nah. Picture. Sama. Kita. Bisa pilih. Mau. Motret dulu. Atau langsung ambil dari galeri. Ini. Kita ambil dari galeri saja. Nah. Ya. Bisa pakai foto saya saja ya. Oke. Sudah. 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 Oke. Kalau balik. Nah. Ini. Kita bisa resize. Sama seperti biasa ya. Apa. Di ujung-ujungnya. Ini ada. Bilat-bilat ke sini. Untuk. Titiknya. Bisa kita resize. Nah. Seperti itu. Dan dia juga akan menjaga rasionya. Ini saya tidak. Tidak neken apa-apa. Dia akan. Apa. Perbandingan panjang lebannya kan. Tetap. Jadi. Tidak. 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 Tidak kuatir gepeng. Inline with text. Tidak. Tidak inline with text. Tidak inline with text. Tidak di video yang di PC kan gitu. Kalau dia inline with text. Maka dia tidak akan bisa bergerak bebas. Karena dia sudah. Apa. Seperti layaknya text. Ada di posisi kursor. Nah. Pengaturnya di bawah sini. Nah ini. Ada di bawah sini pengaturannya. Seperti yang pernah saya belum menemukan border secara khusus. Border ada tapi sedikit yang bervariasi bordernya. Ini sama kalau. Nah ini ya. Khusus pengaturan khusus picture. Ya pengaturan khusus picture. Ini ada style itu. Nah ini ya border. Kan saya nyari border yang hanya satu di pinggir itu kok. Tidak menemukan gitu ya. Ini kan border yang. Yang apa. Variasi semua. Ya. Jadi paling tidak inilah. Apa. Kalau mau memberi border yang ini ya. Agak-agak tebal dikit. Tidak apa-apa. Oke itu. Terus kemudian picture effect itu. Bayangan. Dan sebagainya gitu ya. Nah ini. Ini mirip sih. Ini seperti di microsoft. Atau mungkin sama mungkin. Ya. Memberi efek. Kemudian. Setelah itu. Aduh duduk. Oh ini enak. Saya turunkan aja ya. Ini saya turunkan. Nah langsung ke samping. Oh tapi tidak muncul semuanya ini. Nah ini. Posisi. Apa. Gambar. Nah ini. Logonya sama kok. Dengan yang di PC. Ini ya inline with text. Ini square. Ini juga sudah kita jelaskan di PC. Sama jadi. Tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Square. Tied dengan true. Ya. Kemudian top bottom. Behind. Sama in front. Of text. Ya. Oke. Kita coba yang inline saja. Ini lebih. Lebih aman. Jadi. Gambarnya tidak. Mencelat kemana-mana gitu ya. Inline. Makanya langsung masuk ke barisan. Setelahnya. Oke. Terus kemudian. Apa. Nah ini sudah. Kalau mau saya kenai pengaturan bisa ini. Saya rata tengahkan misalnya. Nah. Bisa. Kalau yang tadi dia masih belum inline. Tidak akan bisa. Ya. Kemudian itu mengenai gambar. Terus kemudian. Shape. Tadi ya. Saya. Enter ke bawahnya. Saya akan buat yang shape sekarang. Insert. Kemudian. Shape. Nah. Cuma. Nah. Di sini bedanya juga. Saya belum menemukan. Apa. Menu grouping. Jadi. Gambar-gambar yang sudah ada itu. Saya belum bisa ngegroupnya. Gak tahu. Memang-memang belum tersedia. Atau. Saya yang belum menemukan. Kita kan coba yang kotak. Eh. Belum. Belum kena. Nah. Sama. Ini kalau saya geser-geser. Bisa bebas ini geser-gesernya. Ups. Saya tekan ini. Nah. Itu ya. Dia jelas belum inline. Dia belum inline. Kalau saya mau. Apa. Perkecil. Saya tekan ini. Nah. Itu ya. Kelihatan dia. Dia geser. Oke. Kemudian. Kalau mau menambah text. Cukup. Saya tap sekali. Apa. Di gambar. Di shape-nya ini. Nah. Itu ya. Saya tap sekali. Berarti saya tekan sekali. Akan muncul ini. Edit text. Edit text. Nah. Saya edit text. Ini perlu diturunkan. Kemudian set. Tap di sini. Loh. Kok gak muncul keyboard-nya. Nah. Muncul. Contoh. Aduh. Kecil banget ya. Contoh. Oke. Ini saya. Perkecil aja kotaknya. Nah. Kan ini. Kayak yang saya alami kemarin. Oh. Gak ding. Ini bisa. Gak. Apa. Gak pas. Ngekliknya. Oke. Kemudian. Kalau saya mau ubah tulisan. Ya. Sama ya. Ubah. Apa. Ubah. Format text. Sama. Seperti biasanya. Kemudian. Nah. Ini kelihatan jaraknya. Lebar. Di bagian bawahnya. Contoh ini. Itu. Kita akan coba cek di. Apa tadi. Layout. Layout. Kemudian. Nah. Bukan. Layout ya. Home ding. Sorry. Di home. Kemudian. Di. Paragraph. Format. Nah. Ya. Remove nya. Remove nya masih on dia. Eh. Ya. Jadi art nya ada. Ada space di bawahnya. Kita akan klik remove. Nah. Oke ya. Oke. Ini mengenai. Ship. Ya. Yang lain-lain sama. Cuma bedanya itu tadi. Saya belum. Menemukan untuk grouping. Ya. Jadi. Apa. Membuatnya. Kalau kita terpaksa. Ada. Ada apa. Disuruh minta. Dibuat. Baggan atau diagram. Gambar. 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 Panah. Panah. Panah gitu. Kesulitan memang. Karena gak bisa grouping. Kalau grouping enak. Sudah. Sudah jadi. Tinggal kita group. Kita bisa geser kemana-mana. Aman. Kalau ini. Susah. Gak bisa di group. Oke. Saya kira itu untuk. Apa. Gambar. Dan ship. Kemudian. Kemarin ship tuh ada. Apa lagi ya. Sebentar. Pengaturan. Pengaturan ship. Pengaturan ship disini. Oh. Gak ada sih. Insert ini. Gambar lagi. Mau memasukkan. Nah. Mau memasukkan apa lagi gitu ya. Ini kayaknya sama gambarnya. Nah. Ini ya. Dengan yang di PC. Macem-macem sekali. Kemudian. Eh. Salah. Ini sudah disediakan template-nya. Jadi mau. Apa. Menggunakan mungkin yang sudah tersedia disini. Bisa. Ya. Yang apa. Standar setelahnya. Putih. Bingkainya warna hitam gitu. Sudah disediakan template. Jadi bisa. Bisa menggunakan. Yang sudah jadi. Tinggal edit tulisan. Kemudian. Fill itu untuk. Warna ini. Yang di dalamnya ini. Fillnya. Outline tuh warna garis. Warna bingkainya. Sebaiknya kita ubah aja. Untuk membuktikan. Ini saya ubah jadi kuning. Nah. Outline-nya apa ya. Merah yang. Supaya kelihatan. Nah. Itu ya. Kubah. Oke. Kemudian. Text ini. Apa. Alignment gitu ya. Alignmentnya. Ini kalau mau dibuat ke kanan. Di atas. Nah. Gitu. Mirip seperti table. Mirip seperti table. Ada horizontal alignment. Ada vertical alignment. Oke. Kemudian. Wrap text itu ya. Tadi ini ya. Mau apa. True. Atau mau. Inline with text. Atau mau. Square dan sebagainya. Range ini juga. Mengatur. Dia mau ada di posisi depan. Atau di posisi belakang. Ini kayaknya kalau. Gambarnya. Apa ya. Istilahnya bertumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk. Itu. Kita mau. Mau ada. Gambar itu. Mau di. Mau di depan. Mau di belakang. Gambar itu yang menutupin. Atau gambar yang ditutupin. Nah. Kayak gitu kurang lebih. Ya. Bisa rotasi juga. Coba ya. Rotate. Tapi yang dirotasi hanya shape-nya saja. Hanya shape-nya. Text-nya nggak ikut. Sepertinya. Kita coba yang ini. Rotate. Write. 90 derajat. Oh. Text-nya ikut. He. Maaf. Ya. Jadi. Text-nya ternyata ikut. Kayak itu untuk rotate. Gimana tadi? Oh. Text-nya. Dia selalu balik ya. Text-nya. Text-nya. Nah. Kita kembalikan lagi. Horizontal. Loh. Tidak malah. Text-nya. Text-nya. Oh. Salah. Oh. Ini. Text-nya. 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 Rotate all text. Kalau ini. Uh. Jadi gitu. Aduh. Salah. Kalau gini. Oh. Iya. Dia artinya. Artinya itu. Horizontal. Tapi berdasarkan. Shape-nya. Dia horizontal-nya itu dianggap gini. Nah. Ini dia dianggap horizontal. Maka dia. Ya. Seperti ini. Post-text-nya. Nah gitu ya. Kemudian. Loh. Tapi tadi untuk ngatur. Shape-nya sendiri itu. Oh. Ini ya. Diarrange tadi ya. Sorry. Bukan. Bukan. Text. Tapi diarrange. Arange. Kemudian. Rotate yang. Balik. Nah. Ini ya. Kalau ini dia. Jungkir. Apa. Jempale gitu ya. Rotate tight. Nah. Gitu. Diarrange. Kalau yang di text tadi itu. Khusus text-nya. Nah ini flip vertical. Flip tuh tinggal kayak di mirror. Maka ini pun. Kalau saya flip vertical. Kita coba ya. Flip vertical. Nah. Balik normal. Gitu. Jadi kayak. Vertical gitu ya. Kalau horizontal itu cermin. Cermin ke samping. Kalau vertical itu kayak cermin ke. Bawah atau ke atas gitu ya. Vertical. Kayak kurang lebih itu. Beberapa pengaturan shape. Ini size-nya bisa kita atur. Lewat sini. Apa. Langsung pakai ukuran. Gitu. Cuman saya nggak. Ya. Kalau. Kalau sudah ngerti ukurannya sih. Enak memang langsung disini. Kalau nggak ya. Lebih enak. Click and drag gitu ya. Alt text ini semacam keterangan. Jadi. Ini gambar apa gitu. Tapi dia nggak. Nggak apa namanya. Kita coba. Di sini. Ketik. Munculnya dimana ya. Saya juga kurang paham. Saya juga kurang paham tuh munculnya dimana alt text tuh. Kalau. Biasanya kalau saya dulu. Apa. Waktu. Belajar HTML. Alt text itu muncul pada saat. Gambar ini saya ini. Saya sorot kursor gini ya. Saya. Setuh dengan kursor. Akan muncul keterangannya. Akan ada seperti pop up kecil gitu ya. Tulisan. Nah. Tulisan itu asalnya dari. Alt text yang saya masuk. Yang saya masukkan gitu. Kalau di sini saya nggak paham. Ada di. Akan muncul dimana. Nggak tahu nanti. Kayak itu sudah mengenai insert yang picture and shape. Saya kira insert tadi picture and shape. Sudah apa. Page number sudah. Adherpeter sudah. Picture shape. Oh table ya. Table belum. Oh sebentar. Saya tunjukin yang equation. Equation tapi tidak bisa kita bahas. Karena ya ini. Saya tekan equation ya. Kemudian kursor di sini. Saya tekan insert. Saya tekan insert. Equation. Nah seharusnya. Muncul di sini. Nah dia nggak mau. Belum ini kok case number. Equation. Nah kan dia nggak. Kemarin. Coba ini saya tekan home. Nah ini dia hanya. Berubah fontnya saja. Jadi di sini kalau saya ketik. Saya ketik sesuatu. Dua. Dua. Dua X. Oh mana lagi. Home insert. Equation. Kemudian saya ke home lagi. Loh. Nggak mau. Wah ini. Kumat ini. Saya back lagi. Saya simpan. Semoga kalian tidak ngalamin ini ya. Nah tapi kalau ngalamin. Silahkan gunakan cara ini. Jadi di close. Kemudian di close semua ya. Nggak cuma keluar. Tapi di close semua. Kemudian. Apa. Masuk lagi. Kembali lagi ke aplikasi Office Word nya. Oke. Sudah saya close. Saya edit lagi. Oke. Oh ini kan dia muncul kok tadi dia nggak kelihatan ya Nah ini yang saya maksud tadi kan sama kan jadi eh tampilannya juga sama waktu kita di word pun juga akan muncul kayak gitu nah ini ya persis itu cuman dia enggak ada nggak ada jendela khususnya kita akan coba di menu misal hapus aja saya delete 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 lagi nah kesini menu kemudian tadi insert kemudian equation nah muncul ya ini yang tadi misalnya langsung muncul gini nah disini di dalam itu type equation here disini nah ini kita bisa ngetik cuman disini nah nggak ada nggak ada menu khusus equation nggak ada itu mentok sudah men apa yang tersedia hanya tadi fontnya itu jadi cambrian math gitu ya Nah sehingga kalau kita ketik sesuatu disini ya dia akan seperti apa seperti menjadi seperti tulisan matematis cetak miring kemudian ya cetak miring maksudnya titik cetak miring contoh saya ketik tadi 2x2x nah itu ya X nya langsung jadi X yang miring X X variable gitu ya X2 plus 3 A A nya juga A yang A variable A miring gitu ya Nah ini saya belum menemukan itu dimana equationnya yang apakah memang eh belum tersedia atau yaitu ada yang salah dengan apa word yang saya install gitu ya nanti semoga ada solusinya yang itu jadi nggak bisa kita bahas apa ikut tapi kalau ada pun ya pasti di area ini di menu ini kalau kalau memang tersedia oke ini saya delete saja tinggal saya backspace backspace lagi eh belum nah oke itu ini saya back lagi kemudian menu ya tadi saya kira itu ya untuk bagian insert sudah ini Oh terakhir table yang goyang insert table nah table disini dia otomatis langsung terbentuk kita bisa disini 3x3 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 nih bisa kita atur nanti bisa kita kurangi bisa kita tambahin yang sedikit beda dengan yang di word adalah ini sama sih ada apa t Oppo itu di select ini sama ya select all tabel apa select allís semua tabel nah disiap making akan seleksi semua satu tambel keseluruhan, kemudian yang beda itu adalah ini kalau saya tekan ya, harus tekan di tabelnya dulu ada semacam satu baris tambahan di atas, dan ada semacam satu kolom tambahan di sebelah kiri dan ada satu untuk resize, ini shape-nya sedikit sedikit mengganggu pemandangan saya ke tabel lagi jadi ada satu tambahan baris di atas, ada satu tambahan kolom di kiri, ada pengaturan untuk semacam resize kalau resize jelas, ini untuk mengatur ukuran tabel secara keseluruhan kalau saya buat gitu maka nanti dia akan mengecil secara kolomnya jadi lebar tabel akan menjadi lebih sempit kalau ke atas karena ke atas sudah mentok maka biasanya kalau saya tarik ke bawah jadi ini langsung mengatur secara keseluruhan tabel tabel secara keseluruhan sedangkan kalau kita mau mengatur satu persatu kolomnya sendiri barisan sendiri nah itu kita ngeklik kalau di word kan langsung kita klik ini ya apa border ya garisnya ini ya kita bisa keser-keser kalau disini enggak disini kita ngeklik yang tadi tambahan itu jadi ini untuk pengaturan untuk pengaturannya kita akan coba klik di garis ini saya akan klik di garis ini ya saya klik disitu dan saya akan keser-keser eh belum kena oh sorry di pencet dulu di tap dulu nah sehingga aktif gitu ya jadi di di tap dulu nah jadi ada garis 2 kayak gini udah ini bisa digeser nah seperti itu maksudnya gitu ini pun sama kalau saya tap disini nah yang bisa digeser itu hanya yang kanan mungkin yang sebelah sini enggak bisa karena enggak ada enggak ada garis 2 nah disini bisa nah gitu ya demikian pula yang baris saya tekan ini ya jadi saya jadi saya tekannya di bagian pengaturan ini saya tekan disini misalnya nah terus garis 2 nya yang digeser nah semacam itu oke itu untuk pengaturan baris dan kolomnya yang apa pertama kemudian berikutnya tombol ini ya yang di menu-menu ini delete biasa sih hapus kolom hapus baris hapus tabel semua sama insert juga sama mau nambah satu ke atas ke bawah ke kiri ke kanan juga sama enggak ada yang beda kemudian merge nah merge juga sama sih ini harus saya block dulu ya nah kalau ini yang di block harus tabelnya kalau yang saya block pengaturan atasnya enggak bisa karena kalau saya block yang atas satu kolom ini akan terseleksi semua nah gitu kalau saya block yang ke sebelah kiri satu baris akan terblok semua nah gitu ya maka kalau mau menyeleksi cell untuk merge misalnya itu yang ya tabel yang ini yang diseleksi nah apa tinggal di double tap saja beda ya kalau di android ya kalau di smartphone istilahnya tap ya menekan tap kalau di isi kan klik tapi kita ganti dengan kebiasaan di mana di smartphone pun coba di klik gitu ya tapi ya boleh lah yang penting ngerti maksudnya ini ya tinggal di double tap saja kemudian nah itu ya tinggal di geser-geser seperti biasa misalnya yang mau saya merge itu ini kolom 1 kolom 2 dari baris pertama udah saya block nah nanti ini tadi kan non aktif tadi ya sekarang karena sudah terseleksi minimal 2 cell dia langsung aktif merge cellnya nah ini saya klik nah langsung dia akan join merge split juga sama gak perlu saya jelaskan ya apa sama seperti yang di pc persis atau satu contoh lah tadi ini ya disini tadi di tempat yang sama ini saya split lagi nah dia otomatis jadi dia gak disini gak beda ya gak gak bisa milih mau jadi mau jadi berapa apa mau jadi berapa cell dia otomatis jadi 2 cell disini ini nah maka disini kita bisa geser oh sebentar kalau seperti ini dimana ya oh sebentar kalau seperti ini dimana ya nah ini gimana nih caranya nih supaya dia bisa geser ke kanan aduh ini tulisannya ini kalau gini yang bawa apa karena beda oh jadi gitu malah masa harus main kira-kira ya oh hampir jadi kayak harus dipancing gitu kayaknya itu gak tau ya saya belum menemukan gimana yang lebih cepet caranya kalau ini kalau ini saya geser oh sudah mau semua kita coba lagi saya split jadi 2 sudah kemudian tadi oh salah di merge dulu link ya di merge dulu ini saya undo di merge dulu merge oke nah kemudian kalau ini di geser-geser oh dia yang tengah ini sudah gak ini ya dia gak gak ada garisnya di atas ini soalnya tadi makanya kok susah banget udah gak apa coba lagi ini kita split kita split nah baru dia muncul garisnya oke kalau gini sekarang kalau mau kita geser yang tergeser adalah oh yang ini yang bawah kok tapi ini saya bisa karena dia malah mundur ya oh dia malah maju saya mundurkan lagi aduh di jauhan ya jadi kayak harus saya harus dipancing-pancing gitu sih kok gak kena tuh nah aduh susah ya oke kurang lebih itu semoga apa bisa lebih canggih dari saya oke itu untuk tadi merge dan split kemudian style option ini sudah ada template-nya nah jadi kalau header row itu bagian baris pertama nanti kita coba ya akan apa mana oh ini ada garisnya ini ya oh enggak ini memang dari sononya ada kalau setahu saya kalau header kita pilih header row jadi nanti baris pertama ini jadi kayak punya apa punya tampilan yang berbeda entah dia apa jadi apa jadi ada fill-nya ada apa ada ada warnanya gitu ya biasanya gitu kalau yang first column ada kok mana first column aduh dapet promo dari grab nah ini kalau first column first column eh nah ini tapi kok dia enggak enggak ngefek ya tapi nanti bisa bisa dicoba gitu ya jadi tapi yang jelas artinya itu kalau first column itu artinya nanti kolom sebelah kiri ini first column kan kolom sebelah kiri ini akan jadi tampilannya beda sendiri menandakan dia kolom pertama kemudian kalau yang first row eh header row ini ya header row maka nanti tampilan dari baris pertama ini juga akan beda beda sendiri gitu itu style of city sudah disediakan template-nya kalau table styles itu pengaturan border ah ya pengaturan border ya border-bordernya kemudian juga sheet-nya apa sih warna warna isinya isi cell-nya itu bisa diatur disini itu table styles kemudian shading-nya mau di misalnya ini mau saya beri warna loh mana shading loh kan enggak mau lagi masa harus begini ya kita coba aja close close kemudian open belum belum kena oh belum kena pencet barusan oke itu saya edit lagi bagian bagian table kita langsung ke bagian table ini kemudian shading shading oh dia ini kelihatannya dia putih memang default-nya nah terus kalau mau mengubah mau mengubah warna shading apa ya apa yang ada di home tadi itu home kemudian ini adanya font color sih home insert table oh sorry table khusus table coba kalau saya block dulu saya block dulu terus kemudian nah kok enggak muncul ya pilihan warnanya apakah saya melakukan kesalahan disini coba kalau saya portrait ini ya enggak mau oke lah semoga nanti aduh semoga nanti bisa dapat solusinya oke terus kemudian lanjut table masih ada banyak beberapa pengaturan soalnya ya alignment sama ya jadi pengaturan huruf baik secara horizontal maupun secara vertikal jadi disini misalnya saya ketik nah ini ya yang gede ini saya ketik ini salah loh mana keyboard nah ini tabel oke saya sembunyikan lagi terus saya atur oh enggak ada disini saya atur alignment alignmentnya alignment tabel tengah sudah benar tengah tapi posisi secara vertikal dia di atas saya kepingin tengah maka saya klik yang tengah secara vertikal nah itu ya sama persis seperti di PC oke itu untuk alignment kemudian kemudian text rotation juga sama nah ini ya ini yang tadi kita praktekkan yang di ship tadi itu ya sama tadi itu juga ini juga kita sudah bahas di mana di word yang di PC juga waktu kita bahas tabel juga kita bahas kemudian auto fit jadi langsung nah ngatur masing-masing lebar kolomnya mau bagaimana auto fit content maka akan selebar isinya nah gitu ya kalau auto fit yang window maka dilang full full satu halaman yang tersedia nah gitu ya kalau satu lagi kolom width fix kolom width yaudah dulu itu ya sudah kita bahas juga jadi kalau saya beri lebar segini yaudah textnya gak cukup textnya yang ngalah textnya yang akan ganti baris gitu itu auto fit kemudian cell size ngatur tingginya baris dengan lebarnya kolom nah ini heatnya berapa heat itu kan apa heat itu kan tinggi baris kemudian yang kedua width width itu lebar kolom oke oke itu cell size kemudian distribute nah mau diratakan ini mau distribute yang barisnya jadi masing-masing baris itu punya tinggihan yang sama nah kayak gitu wah ini gak jadi gak cukup atau kolomnya mau dibuat punya lebar yang sama itu ya distribute equally gitu kemarin ya kata kunci oke ini alt text sama untuk text keterangan itu ya untuk apa table kurang lebih itu ini juga bisa sih kalau saya klik ini ya saya selek semua tabel terus kemudian mau saya tengahkan jadi saya kepengen tabel ini ada di tengah-tengah halaman itu caranya yang di klik adalah table secara keseluruhan ini di word pun sama ya di word sorry di word yang di visi juga sama tekan yang di sebelah kiri atas ini terus kemudian ke home kemudian kita pilih alignment yang center nah table nya jadi table nya bukan bukan text atau objek yang dalam table bukan tapi table nya itu sendiri yang kita atur posisinya itu kalau kita klik atau kita tap yang di pojok kiri atas ini baik di smartphone maupun di visi sama seperti itu caranya oke itu table sudah selesai kemudian berikutnya picture sudah ini saya bandingkan dengan yang di video saya sebelumnya equation tadi juga sudah saya kira itu untuk yang bisa saya jelaskan equation ini tidak bisa daftar isi juga ya karena tidak ada pengaturan tabulasi jadi sedikit kesulitan tidak bisa mengaturnya ya semoga ada solusi makanya silahkan sekali lagi yang menemukan caranya bisa berbagi informasi disini saya kira itu tadi home sudah semua kemudian insert tadi ya juga ini ya sudah selesai diakhiri dengan table ini equation tidak bisa kita coba draw ini nanti kita coba nutup ya sebentar lagi lalu itu ngatur ukuran kertas dan sebagainya kolom dan sebagainya oh kita tadi belum coba kolom kita coba kolom ya kita lihat bagaimana hasilnya ini saya seleksi saja sampai aduh kebapas nah oke terus tadi kolom mau kita coba buat kolomnya oh sama dia enggak enggak ini ya ya semoga semoga ini hanya ke keliruan di smartphone saya semoga di smartphone nya kalian aktif atau lancar gitu ya semoga enggak bermasalah tapi kalau bermasalah ya artinya memang memang masih ada keterbatasan di aplikasi ini tapi sekali lagi semoga ini hanya kesalahan teknis di tempat saya saja oke ya itu layout sudah kemudian di break-break ini kan tadi oh bukan tadi apa insert page new page ya itu tadi di insert blank page ini blank page ini ya untuk apa insert insert halaman baru oke saya kira itu page number juga sudah oke ya review review tadi oh hanya spelling grammar tadi ya oke kemudian view view ini nah ini mau diatur mobile view yang tadi tapi kalau mobile view ini kan tadi ya header footernya nggak kelihatan atau print layout ya seperti ini ini mau apa di ukuran berapa persen ini mau di zoom in mau di zoom out dalam one page page width ini hanya tapi ini bukan tampilan yang di print hanya tampilan di layar editor saja oke font font formatter paragraph fine ya ini fine hanya mencari mencari ini ya apa text cari text seperti biasa contoh disini word nah itu maka akan di stabilo yang yang word akan di stabilo semua kayak gitu oke itu kemudian margin sudah ya sudah semua ada tadi itu custom margin yang bisa custom itu hanya ingat ya yang bisa custom itu hanya margin nah ini hanya marginnya ukuran kertas ini tidak tidak ada pengaturan customnya oke ya saya kira itu untuk yang bisa saya bagikan mengenai penggunaan microsoft word yang di mana di di smartphone ya memang apa saya sendiri juga tidak atau belum terbiasa oh menyimpan sorry tadi menyimpan ya menyimpan nah ini ya di pojok kanan atas ini kemudian kita save as ini save as ini eh sorry yang bawahnya nah ini save as sudah kita mau simpan di mana di device ini mau di mana nah silahkan diarahkan ke tempat penyimpanan kalian masing-masing kemudian ini nama file jadi kalau waktu mengumulkan tugas diberi ketentuan silahkan disimpan dengan nama file yang formatnya seperti apa gitu ya silahkan disesuaikan gitu ya ini saya simpan misalnya saya taruh saja di sini misalnya wah kok gak bisa oh itu oh memang disini asalnya oke ini saya ganti misalnya nama file nya misalnya gitu ya oke saya simpan tekan ini tekan nombor simpan biasa oke sudah nah ini ya oke itu untuk menyimpan oh tadi ya untuk apa namanya ini coba saya tampilkan lagi menu nya oh ini search nya saya hapus saya hapus oke nah draw tadi ya nah draw oke ini saya sembunyikan keyboard nya nah ini bisa kalau mau apa istilahnya coret-coret disini kita coba draw with mouse or touch nah coba ini saya pake mouse oh gak bisa oh ini ini saya pake ini pake stilus atau kalau enggak eits sebentar saya undo saya undo saya pake tangan sekarang oh gak bisa oh saya klik dulu saya klik draw with mouse or touch kemudian saya pake tangan nah apa ya berusaha saya coba pake tangan bisa oke saya undo lagi pen juga sama sih ini kalau pake tangan oh gak bisa oh saya pencet pen lagi oh iya kalau pen pake tangan gak bisa kalau pake stilus bisa ya jadi ini pake pen ini pake stilus bisa saya pake tangan gak bisa barusan oke kemudian biar enggak ini ya biar enggak bosan lihat muka saya saya scroll aja nanti kira penampakan terus highlighter highlighter itu untuk stabilo ya stabilo kita coba tulisan ini atau disampingnya aja oh gak bisa oh iya pake tangan gak bisa barusan ini 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 warnanya ink editor apa ink editor oh perburusan oh masih kayak gitu oke kurang lebih itu nanti bisa di eksplor sendiri ya ketebalan nah ketebalan stroke-nya ketebalan coretanya mouse berapa oke itu untuk eh salah saya kembalikan lagi saya anggul oke ya jadi sekali lagi saya pun juga belum terlalu terbiasa dengan 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 apa aplikasi ini sehingga tadi juga masih ya memang masih merabah-rabah juga gitu ya tapi secara umum sama kalau tadi kita perhatikan beberapa menu ya mayoritas sih memang sudah sudah mumpuni untuk untuk apa dalam tanda kutip menggantikan microsoft word kalau memang dengan kondisi terpaksa kita tidak ada laptop atau tidak ada komputer sehingga terpaksa harus pakai smartphone ya saya pernah juga coba juga menggunakan google docs ya apa dari google google docs itu kalau saya kerjanya di pc di komputer itu ruler ada muncul tapi kalau saya bukanya di smartphone rulernya gak muncul gitu ya itu yang saya alami gak tahu apakah memang seperti itu atau ya sekali lagi apakah saya melakukan kesalahan sehingga rulernya gak muncul nah itu gak tahu ya cuma sekali lagi karena kita disini topiknya adalah microsoft word sehingga juga supaya masih sama ya dan nyambung dengan materi yang sudah saya share lewat video sebelumnya sehingga ini pun juga kita menggunakan aplikasi microsoft word microsoft office yang di smartphone oke ya kurang lebih itu kurang lebihnya mohon maaf semoga video ini bisa membantu apapun yang kita kerjakan terima kasih semuanya sampai jumpa